Intro Hai Millenials, perkenalkan nama gue Sabda Melimu Barok Pada video kali ini, gue ingin memberitahu kepada kalian tentang penggunaan helm pada saat kalian berkendara Ini adalah salah satu pembahasan animasi video khasal usul tentang helm Kita pasti sudah tahu bahwa helm adalah salah satu keselamatan dalam berkendara roda dua Pada tahun 1935, helm sejatinya adalah terbuat dari bahan yang keras untuk menindungi organ vital di bagian kepala Jutaan orang tidak menyendari kehadirannya belum genap satu abad Berikut ini adalah beberapa kejadian jadi terciptanya helm di dunia Ada kejadian kecelakaan fatal yaitu free asal Inggris yang bernama T.E. Lawrence Atau dikenal dengan Lawrence Aurabia ketika itu yang mengendali sepeda motor Brock Superior SS100 Kejadian tersebut berawal beliau jalan dari perjalanan yang menukik dari pandangannya Pada saat itu ada anak-anak yang ingin menyeberangi jalanan tersebut Nah dengan maksud ini mengendali anak-anak tersebut Namun secara refleks, Lawrence mengrem dan tergelincir dari kendaraannya Pada tahun tersebut belum ada helm dan belum terciptanya helm Dan Lawrence kepalanya terkena benturan, kepala beliau tidak terlindung dari keamanan kepala sesama sekali Praktis Lawrence terkena luka berat pada bagian kepala dan beliau koma selama 6 hari Dan selama 6 hari Lawrence dinyatakan meninggal dunia Ketika itu seorang dokter bernama Hugh Crane selaku dokter bedah syarab Langsung melakukan penelitian mengenai sebuah kasus cedera di kepala Dan sejumlah insiden pengendara roda 2, kehilangan nyawa saat berkendara Setelah kejadian tersebut, lalu terbentuklah ingin membuatnya sesuatu perlindung kepala Untuk mengurangi insiden kecelakaan pengendara roda 2 berakibat fatal Jadi definisi helm tersebut adalah salah satu perlengkapan keselamatan kalian Itu yang sangat penting dan wajib digunakan Apalagi kalian untuk pengguna motor Nah fungsi tidak lain, tidak bukan adalah sebagai perlindung kepala Menciptakan alat perlindung kepala itu muncul pada tahun 1914 Nah ide tersebut datang dari seorang dokter Inggris Yang bernama dokter Eric Gertner Helm dan motor itu adalah dua hal barang yang tidak bisa dipisahkan Keduanya jalan beriringan dan saling membutuhkan Namun sejarah helmnya tersendiri menjadi sebuah catatan Yang tak mudah banyak perdebatan dan penolakan bagi masyarakat Hingga pertumbangan pun ikut terhambat Nah jadi itu saja yang bisa saya sampaikan Jadi untuk kalian, apabila kalian ingin berkendara motor Gunakanlah helm Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan pada kalian Misalnya terjatuh atau kecelakaan Minimal kalian meminimalisir resiko Untuk bagian kepala kalian Karena 80% kejadian kecelakaan itu Hal yang paling rawan tumbuh yaitu kepala Apabila kita terbentur kepala dengan keras Bisa berakibat fatal Nah bahkan bisa terjadi kematian pada kalian Jadi segitu saja video yang bisa saya sampaikan Untuk kalian, pokoknya harus tetap menggunakan helm pada saat berkendara Apalagi berkendara roda dua Don't forget millennials Jadilah generasi millennials yang cerdas Open your mind and see you the world Thank you